Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya yudnursalin. Sayyidina wahhabibina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'duh. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang kita cintai, yang kita teladani, para kiai, para alim ulama, para habaib, para gus, para ning, yang saya khususnya yang hadir jari jauh ini, Kiholil Asad Samsul Arifin. Yang saya hormati, para pimpinan partai koalisi, baik yang hadir langsung di sini maupun yang memantau mengikuti dari Jakarta. Yang saya hormati, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Wakil Ketua Umum, Bapak Ahmad Ali, Sekjen, Bapak Haji Hermawit Taslim, dan juga seluruh fraksi. Yang saya hormati juga, anggota baru koalisi perubahan, Ketua Umum Partai PKB, dan sekaligus calon wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Haji Abdul Muhaymin Iskandar, Wakil Ketua Umum, Pak Jazilul, dan Bapak Muhammad Hanif Dakiri, Pak Sekjen, Pak Sanuddin, dan seluruh jajaran dan fraksi PKB, yang mengikuti dari Jakarta, anggota Partai Koalisi Perubahan, Ketua Majelis Surau, dan jajaran PKS, Habib Salim Segaf Al-Jufri, Presiden PKS, Bapak Ahmad Syaihu, dan seluruh jajaran, dan Bapak Sekjen, Habib Bakar Al-Habsi, dan seluruh keluarga besar di seluruh Indonesia. Serta yang kami muliakan, seluruh keluarga besar, pejuang PKB yang berkumpul di tempat ini. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Ibu Muhaymin yang saya hormati, dan seluruh keluarga besar. Alhamdulillah, yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Surya Paloh, bahwa koalisi ini dibangun dengan sebuah niat baik. Koalisi ini dibangun dengan cita-cita mulia. Koalisi ini dibangun bukan sekedar untuk mendapatkan mencari kekuasaan. Ada sebuah tanggung jawab moral untuk Republik ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itulah cita-cita awal dan sama. Ketika saya ketemu dengan Pak Surya Paloh, kira-kira ya begitu, sekarang atau tidak. Kira-kira jam segini, jam setengah empat sore. Saya lagi di jalan tol di Bekasi, habis hadir resepsi, di telpon, yang telpon kakak Willy, mana kakak Willy disini? Ayo kak Willy, siap kakak Willy telpon. Kak lagi di mana? Di Bekasi. Bisa ke DPP? Bisa ke DPP. Dipikir mau ajak ngobis sore. Ajak ngobis sore. Ketika datang seluruh keluarga Bisa DPP sudah ada, wajahnya nampak berbeda semua. Saya enggak tahu apa yang terjadi. Begitu masuk ruangan, kita ngobrol berdua, dan rasanya bilang, kita akan rekreasikan besok, apakah Anda siap? Apakah Anda siap? Besok. Saya bilang, Bang, bila ini niat baik, Bismillah. Tawakal Allah. Berangkat kita. Perjalanan itu. Jadi, saya ingin, you are the second victim. Jadi, tapi Bang Surya mengerjakan ini semua adalah bukan untuk dirinya, bukan untuk partainya, bukan untuk keluarganya, tapi dikerjakan untuk bangsanya yang dia cintai. Untuk negerinya yang dia cintai. Dia tidak mengambil, dia tidak mengundang, sekedar bicara tentang yang dekat, pribadi, bukan. Ini adalah satu cita-cita mulia. Karena itu saya rasa, kita semua yang berkumpul di sini, kita semua, pegang betul nilai ini. Bahwa ini dimulai dengan niat ikhlas, dimulai dengan tujuan mulia, dimulai dengan cara yang benar, dijalankan dengan cara yang baik, yang insya Allah ini akan dibukakan takdirnya untuk keberhasilan. Lalu, bulan Agustus, peristiwa itu berulang lagi. Agustus semarin, saya imin. Kita ini, sama-sama sekarang. Dan hari ini, ketika kemudian diputuskan, untuk tanggal 2 September, dipilih sebuah tempat, yang punya sejarah yang luar biasa. Di Hotel Yamato, 19 September 1945. Ini peristiwa-peristiwa penting ini. Karena di sini terjadi probekan bendera. Dan kemudian menjadi merah putih. 19 September. 22 Oktober, resolusi jihad dimunculkan. Dan 10 November, tempat ini menjadi sejarah, anak-anak muda republik ini, bertarung mengulesir kolonialisme. Pilihan tempat ini, adalah pilihan yang luar biasa, Guzimin. Ini pilihan luar biasa. Karena ini mengirimkan pesan, bahwa di Surabaya ini, di tempat kita berada sekarang ini, disinilah anak muda, memilih untuk, tak hanya menonton, ketika sekelompok kaum intelektual di Jakarta, memilih merdeka, anak-anak muda di tempat ini, menurut menyatakan, saya hibahkan nyawa saya, untuk republik yang merdeka. Sebuah keputusan luar biasa. Dan keberanian itu kemudian menular. Insya Allah, ini menandai juga, kita ambil nyali itu, karena nyali itulah yang menjadi bekal, untuk menghadapi, ihtiar perubahan ini. Katanya, pemimpin itu pemimpi plus N bang. Pemimpi plus N, Nnya apa? Nyali. Nyali. Dan tempat ini mereka nyali. Dan secara kebetulan, orang tua-orang tua kita, berasal dari Surabaya. Tadi cerita, Gus Imin, Kiai, bisri Samsuri disini, kakek saya Airbus Weden, lahirnya disini, di Ampel, dan kawasan ini dulu adalah kawasan mereka, tempat tinggal. Polo Dewi. Weswayai, Polo Dewi, Turawet Nom gitu kan. Nah, kemudian ke depan, tantangan kita besar. Jika tadi kita berkisah tentang, menggulung kolonialisme, maka tugas kita hari ini adalah, menggelar kesejahteraan. Tugas kita, memastikan perubahan ini berjalan terus. Dan kita ingin, tiap hari menjadi lebih baik, tiap tahun menjadi lebih baik. 78 tahun perjalanan Republik ini, tiap 5 tahun kita berhenti sejenak. Menentukan etapa 5 tahun berikutnya. Menentukan kepada siapa, kita titipkan amanah. Ke arah mana, kita ambil perjalanan ini. Tiap 5 tahun sekali, kita ambil jeda. Karena itu, pemilu, pilpres, bukan sekedar soal, melanjutkan dan tidak melanjutkan. Tapi tentang, menunaikan janji kemerdekaan, untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini juga, yang membuat kita semua, merasa bersyukur, bahwa terbentuk sebuah koalisi, yang didasari dengan niat baik itu. Dan Alhamdulillah, dengan bergabungnya, dengan bergabungnya bersama PKB, rasanya koalisi ini akan bergerak lebih cepat, lebih besar, lebih mantap bagi semua. PKB menjadi sebuah penguat mengisi rongga-rongga yang selama ini belum terisi, membawa warna-warna yang selama ini belum ada, memberikan kepada kita perspektif-perspektif baru. Insyaallah koalisi ini akan memadukan ideologi nasionalis, ideologi religius, menjadi sebuah kekuatan bersama, kekuatan masyarakat kota, kekuatan masyarakat desa, kekuatan masyarakat Jawa, kekuatan masyarakat di berbagai seluruh, berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah sebuah ikhtiar bersama. Dan saya sendiri, saya pribadi seperti ceritakan oleh Gu Simin tadi, bukan kenal barusan. Kenalnya sudah lama, kita kalau dihitung tahun barangkali lebih dari 30 tahun. Karena di tahun 90-an itu kita sama-sama di Jogja, sama-sama kuliah di Gajah Mada, saya ekonomi, beliau fisip, berseberangan, berjejer kampusnya, berbeda parkirannya. Di ekonomi lebih banyak mobil daripada di fisip. Waktu itu. Tapi katanya fisip lebih banyak mobil hari ini sekarang. Jadi dulu, tempat parkirnya agak beda dulu itu. Tapi kita semua berteman. Dan saya ingin sampaikan, bahwa Gus Simin ini adalah seorang, atau seorang pribadi yang memiliki rekam jejak aktivisme yang bisa menginspirasi setiap orang yang hari ini bekerja, bergerak dalam organisasi. Seperti sampaikan oleh Bang Syirat tadi, seorang organisatoris ulung yang rekam jejaknya panjang, bukan dadakan. Beliau dimulai dari panjang. Mulai dari di Jogja, aktivis PMI, ketua PMI, KNPI, LKIS, DPR, wakil ketua DPR, Menteri, wakil ketua MPR, posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya. Jadi bukan nikmat apa lagi yang kau dustahkan. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya. Insya Allah, wakil presiden Republik Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati